Kita pertama ketemu orang, itu kita bisa lihat, pertama ya, ambisinya sebesar, orang-orang yang mau naik, ambisi itu orang yang buruk, asal di porsi yang tepat, kadang orang yang jadi salah jalan adalah yang laruh, yang mau meraja, kalau gak ada ambisi kita gak kemana-mana juga, maka kalau kita mau lihat tanda-tanda orang gimana, pertama, dia adalah orang yang tiapang gak mau berada di tempat yang sama, pasti, jadi mikir terus, ini gimana ya naik, ini gimana ya cari kita naik, ini gimana cari kita naik, ini gimana cari kita naik, yang kedua, orangnya haus mau belajar terus, oke, yang ketiga, orangnya itu mimpinya gak kecil, besar, nah, melihat dia, kenapa aku ambil contohnya dia, karena melihat dia sangat pentah di 2019 kayak begitu, gitu loh, nah, melihat orang- fokusnya di atas, dan melihat diriku sendiri juga, loh, apa sih yang membuat orang, kok, kita gak usah ngomongin level kekayaannya lah ya, kayak tiap orang tuh, beda loh, sebenernya, kita di level yang sebulan bisa dapat income 100-200 juta aja, sebenernya udah enak, gitu loh, kita ngomong, itu udah enak banget gitu ya, gimana caranya, yang pertama ya, aku lihat orang itu punya ambisi yang mau terus growing, mau terus bertumbuh di tiap periodenya, jadi dia gak pernah kayak, beda sih, ya, kalau bersyukur hal yang beda ya, kita kan boleh punya ambisi, tapi tetap bersyukur boleh gitu loh, seperti itu, ya kedua, yang kedua, orangnya haus, sama kayak kita ketemu orang, gak ada gengsi pengen belajar, oh ini, ini apa di sini, oh ini, ini apa di sini, jadi jadi tiap orang, tiap melakukan sesuatu, punya penambahan knowledge, skill, dan experience, yang ketiga, punya mimpi, yang keempat, tinggal hidup-hidup BU, kalau kebetulan dulu tambah BU, kalau makin, makin lebih besar lagi, harus maju, gitu, ada orang hebat yang bilang, orang itu harus punya ambisi, kenapa, orang yang punya ambisi, satu dolar bisa jadi satu M, orang yang gak punya ambisi, satu M, bisa jadi satu dolar akhirnya, itu karena orang yang ambisi, bukan ambisius ya, ambisi, ambisi itu bisa membawa dia untuk mencari cara, menemukan cara untuk bisa lebih besar lagi, betul, ya, gak usah ngomongin uang tau lah ya, misalnya kita mengebalakan sebuah gereja, kita kan juga masih pengen cuman bertumbuh, kita membangun sekolah, jadi, kalau kita bicara soal uang, uang itu suka dengan orang yang kayak gimana sih, kalau uang itu punya karakter, nah ini aku pelajarin ya, dengan orang yang berambisi gitu ya, dengan orang yang udah kebiasaan mikir, terus gimana caranya jadi sesuatu, gitu ya, aku lihat orang-orang ini tuh lama-lama punya insting yang kita gak bisa jelasin, karena knowledge-nya dia, experience-nya dia, skill-nya dia, bentuk insting orang beda-beda, mungkin apa yang bisa jadi duit, bisa jadi duit, beda, mungkin aku sebarangnya jalan ke mall, tiba-tiba, jadi duit di mall nih, biasa bikin, oke lah, mungkin aku jalan-jalan kemana, wah ini edukasi, eh belum ada di Indonesia, jadi duit ini, benar, 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 gitu, nah lama, itu yang akan membuat orang bilang, uang ketek orang seperti itu, enggak juga, karena orang itu sudah terbiasa di sana, ngerti peluang yang bisa di, apa, di monetarisasi, iya, ada belum gak bisa di duit, bercuma, tapi begitu ada peluang, ngerti cara duit ini, monetisasi, bisnis yang ada sekarang, yang menurut Koko paling realistis, paling sustainable apa, saat ini, bisnis yang ada dan paling sustainable, nah, gak ada, 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 kan ada bisnis yang pilot, itu bisnis immortal, tapi itu kita singkirin, kita gak, gak mau bawa backupnya, menurutku bisnis yang sustainable, gak ada, kalau gak pelan-pelan membangun ekosistem, karena aku lihat orang-orang, apalagi bisa ketemu beberapa orang gitu ya, yang hartanya udah triliun gitu ya, mereka di satu bisnis fokus, iya, tapi mereka fokus dari A sampai Z, itu mereka punya semua, di industrinya, keuangan ada, properi ada, sekolah ada, gereja ada, iya, kalau mereka kan, wah gila, ekosistemnya udah kebangun-bangun, punya produk baru, jualnya lewat mana, maksudnya ekosistemnya gimana, kalau aku lihat, bisnis berdiri-diri tanpa ekosistemnya mungkin bisa, karena momentum itu selalu cycle, kalau gak punya, gak punya capital untuk membangun ekosistem kita, nah, biasanya kalau kita di satu bidang bagus banget, orang yang punya ekosistemnya pun tertarik datangnya kita, makanya ada margin and acquisition, ada joint venture, at least kolaborasi lah ya, at least kolam lah ya, betul, tapi kalau kita mau ngomong bisnis 10 tahun, rasanya kalau dia sendiri, kita membangun ekosistem yang masuk ke ekosistem, ya kita lihat, Apple lah, bisa lihat Samsung lah, kenapa sih sekarang kok bisa jadi sampai jamnya, nyamom, kenapa kok benar lagi mau bikin cincin-nya, bik bikin mobil, bikin tablet, itu kan mereka sedang banget sebenarnya, ekosistemnya, bagaimana kita beli satu produk, dua produk, tiga produk, wah, iPhone 16 keluar nih, tapi Samsung udah pake tabletnya, udah pake jamnya, udah pake ini, udah pindah iPod deh, stay aja di sini, sampai TV-nya pohon deh, benar-benar, Apple tinggal TV-nya ya belum ada ya, kalau udah TV, kayaknya jam udah, mobil udah, ya kan, ekosistem perangkat kerja udah, layar udah, gitu, wah itu, tapi kalau gue juga gini, man, setiap entrepreneur yang bisnis di jalan, dan cash flow-nya legit, mereka tak mikir, what's next, what's next-nya itu pasti turunnya dari second demand, jadi kalau bisitu sama mereka udah makan first, second demand-nya, pas kan ada second demand, aku beli kopi, tapi biasanya kalau beli kopi, nyari snack-nya, kan second demand-nya di situ, makanya mulai cuo lah, mungkin ciwatos, itu karena mereka belengkapi, belengkapi, iya belum habis ini kalau beli kopi sama sandwich, apalagi, mungkin tisu basahnya gitu, benar-benar tau lho, mungkin sedotannya bentar gitu, atau merchandise-nya, tumblernya, atau kotak makan yang khusus, ada kopi sama sandwich-nya biar gampang, itu pasti akan mikirin sama snacks-nya, kalau usaha kita yang utama, jalan, jadi yang penting usaha pertama ini yang gak boleh, dan itu, itu pernyataannya benar banget, jadi kalau dilihat dari banyak UKM yang gagal, yang saya perhatikan, mereka itu bikin sakit, satu, belum sukses, bikin lagi, terus, jadi, yang ini masih struggling, adalah adanya, tapi ya, gak benar-benar sukses lah, bikin bisnis, yang dengan industri yang berbeda, satu, misalnya kuliner, habis itu bikin agensi, karena aku hanya jago-jago, bikin iklan ya, bikin agensi, mau lumayan, menguntungkan, habis itu bikin apalagi, apalagi, dan biasanya yang bikin gak fokus, padahal kalau pengelolaan, itu rata-rata mereka, satu bisnis itu fokus puluhan tahun, baru setelah duit buanya, dia mau ngapain pun bisa, dia mau ngapain pun, dia cairan sekarang, mau ini, bako, bako langsung bener-dua, serem ya, serem ya, serem ya, serem ya, serem ya, serem ya, di edukasi, China udah masuk, ya, kita gak pernah sadari, yang lagi diri panah banget, kan kita bakal lihat, pameran mobil, China versus China versus China, versus China ya, ya, bener-bener, kita gak lihat China versus China, versus China, pinta lagi main dan sarganya, sekarang edukasi, dengan adanya TikTok, China sudah masuk, dan konten kreatornya Indonesia, di sponsori oleh mereka, keren, keren, dan mereka bekerja sangat-sangat profesional, sangat-sangat profesional, kalau kita lihat, benar-benar, kalau kita bicara ambisi, oh, benar-benar, makanya orang China, mentalitinya sih mereka, gila emang, gila, benar-benar, kita ngobrol sama mereka ya, ya, kan, gua sih kalau masuk, kalau gua gak jadi nomor 1, gua gak masuk, pokoknya, bikin apa, bikin ini, rugi kayak mau apa, gua lebih baik mati daripada gua, benang, gitu, serem ya, itu mungkin masih yang kita notis, sebenernya, di luar yang kita gak notis, aktor-aktor bayari, uangnya harus aktor-aktor jaman dulu, di unggung, mereka udah masuk, itu gak keliatan aja, gak keliatan emang, gila, pemain lokalnya, hehehe, saya ke ujung genteng, di ujung genteng itu terkenal dengan, export benih lobster, waduh, export benih lobster, dan itu pemainnya rakyat, iya, pemainnya rakyat, iya, 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 iya Jadi ambisi berpikir besarnya itu memang keren banget keren banget terus gimana cara menengarkan di kita sendiri kalau menurutku serka karena gini, manusia itu menurutku simpel banget untuk cara bekerja, input, proses, output kita ditempatkan dimana inputnya seperti apa kita proses, maksudnya beda-beda jadi kalau kita hari ini orang yang sangat berambisi orang yang sangat memaju tapi ditempatkan di orang yang kita temui tiap hari orangnya mau sempurna aja, turun, padem tapi kita orang biasa yang padem-padem aja ditempatkan di segera di kita, tiap hari orangnya mau maju terus kebakar kita, karena tiap hari obrolan kita dengan cara mau maju tiap hari adalah knowledge knowledge yang orang bagikan untuk tambah maju jadi kalau gitu tiap hari dikasih asupan mau maju gak mungkin pas diproses outputnya, kita gak mau maju seperti itu sih jadi kokoh paling realistis, ada pertanyaan dari Samuel, kris super maka ya kokoh paling realistis ya cukup hidup aja lah ya gini, postnya gini kalau bicara sukses itu kalau buat gue yang penting tiap tahun tambah kaya yang penting tiap tahun tambah kaya sampai di level, kebutuhanmu itu udah gak bikin aku pusing bukan kemauan ya, aku ngomongan kemauan maksudnya kemauan adalah, hari ini makan apa sih? besok mau apa sih? ya ayo, tahun ini mau jalan-jalan kemana nih jaman gue gitu sih itu oke lah ya, cukup-cukup lah ya untuk kita menjalani hari-hari untuk memanen lebih banyak lagi nah untuk bisa membuat bisnis lebih besar apa sih untuk jaman sekarang ya, jaman sekarang kalau jaman dulu, bisnis besar itu identik dengan tambah cabang banyak itu lah ya, jaman dulu tuh kalau mau bikin besar, mau tambah cabang atau jadi gedung wah itu dianggapnya besar, fisiknya besar kan nah kalau jaman sekarang itu, bisnis besar tuh kayak gimana sih ini kalau definisi ku ya kan bisnis besar itu adalah bisnis yang cash flow-nya lubin cash flow, simple sekarang kita punya satu cabang cash flow-nya lubin mau expasi tiga cabang, apa-apa sih kalinya tentu bisa aja bisnis kita yang cash flow-nya lubin disini harus di cabang dua, harus di cabang tiga tapi kalau kita punya satu cabang dua orang gak liat loh 3 tahun-4 tahun bisnis di situ-situ aja kan dia gak tau cash flow-nya setebal apa kalau buat gue jantung bisnis adalah cash flow jantung untuk kita scale up adalah network jadi tahap satu, bisnis itu harus punya cash flow yang sangat healthy dulu karena ketika nanti kita network-nya bertambah kita punya opportunity bisa segala macem itu kan untuk moda kita bisa develop, kita bisa chip in kita bisa going strong karena jaman sekarang susah banget untuk ngomong bisnis bisa karena kalau di luar daerah kantornya ruko ya kan, yang pakaian cuma dua lantai karyawan tujuh, omset bisa berapa puluh em? sebulan malah bisnis yang makin kedengaran gak profitable biasanya itu wah bener-bener gila banget gitu bisnis, jualan, celana dalem kita pikir, wah bisnis itu paham nih bisnis itu nyata, puluhan em, beneran bisnis, apalagi kalau ke temen-temen yang berarti bisnisnya apa sih bro, kok ya gue mau ngurusin sampah bro, ah kaya tapi gak mungkin kan, gedung kantor DCBD jadi justru bisnis-bisnis yang membosankan malah bisnis-bisnis yang yang kaya, yang suksesnya karena biasanya bisnis kayak gitu, gak mungkin first gen sih jadi kalau dia sampai second gen, bisnisnya masih jalan oh berarti panjang itu umur bisnis dari dulu ke sekarang ya dari papa saya, papa saya dari mana proyip papa saya lagi jualan-jualan paku ini simpel, cuma jualan paku tapi siapa yang gak butuh paku ya gak? karena apa ya, menurutku kategori bisnis first gen sama second gen sama third gen aja langsung gue baca kok, bisnis semua kapal tompang gak ke depasi second gen, gak mungkin lulus kuliah dari IOS pulang-pulang nyari kapal tompang tapi ada yang first gen, ada yang first gen 271 triliun beda lagi ya, beda liga tuh beda liga tuh, itu circle-nya beda itu circle-nya ya bener, penting gak branding banget kan UKM selalu mikirnya bagaimana caranya jualan tapi mereka gak mikir persepsi masyarakat terhadap produk mereka seberapa penting sih sebetulnya branding nah ini kita mau ngomongin bisnis branding atau personal branding personal branding personal branding bukan bisnisnya personal branding di era sekarang menurutku sangat-sangat harus dilakukan jika kamu punya team dan waktu kenapa? karena zaman sekarang itu kita bukan dikenal karena kita paling bagus kita dikenal karena kita dikenal order bisa datang bukan karena produkmu yang paling kuat order bisa datang mungkin produkmu ketujuh paling kuat tapi orang tau kamu sama seperti misalnya aku langsung use case aja aku dulu pameran udah berapa tahun terus pandemi kan siap down dulu aku pivot ke bisnis edukasi investasi kan kemudian ini baru bangun lagi setahun nih berarti kan baru hidupin lagi kenapa baru dong biar fresh bedanya adalah sekarang aku ada personal brand dulu gak ada zaman dulu kita gak ada personal brand kita harus meeting sama GM itu kirim deck dulu mau blow dulu kenapa gue harus terima kamu di mall gue konsep apa yang lu tau kalau sekarang oh iya baik punya teo diri aja meeting dong ke datang dan bisa bisa bikin apa paling tinggal kalau bisa aku paling bisa bikin oke 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 jaman sekarang semua orang yang dipecat dari santa bikin agency banyak banget sih oh berkumpul ngopi lagi agensi makanya udah di agensi pun udah wah sketet banget sekarang nah bagaimana aku punya agensi masih bisa survive simpel banyak banget kalau berhasil sama aku cocok bagus sekalian di agensi oke ekosistem lagi itu ya jadi second niche second niche tertangkap setelah misalnya oh udah pakai project event sukses agensinya kita juga punya dong salah satu owner mallnya istrinya nonton mantan aku dia bilang ini anak aku suka udah bikin dong pameran di kong kita udah tambahin mana tau deh jalan di situ dari itu kan iya 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 dengernya juga aku lagi sih dipakai semananya iya 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 i selalu ada yang suka apa keuntungannya kalau bermain di Instagram kalau banget banget itu memang bisa mendistribusikan kita jadi sangat berbeda aku tuh bakal lebih banyak dikenal dari tiktok aku datang ke pameranku disampunan strategik ini kejadian udah empat kali itu di pameranku tuh aku menangani tiktokmu Oh iya makanya tiktok untuk beristribusi untuk perkenalan awal oke tapi kalau kita mau membangun pendidikan sebenarnya jauh lebih bagus karena soalnya kita nanti nangkep banyaklah untuk anak-anak muda sangat-sangat banyak dan sangat bermanfaat teman-teman jadi kalau mau apa namanya mau kerjasama mesti konteks apa atau kasih ke berhubungan dengan event berhubungan dengan keren jensi biasa ke studio akun oke kemencahannya ada timnya masing-masing banyak banyak lah segitu banyak lah banyak oke teman-teman komen di bawah belajar apa hari ini saya atau MC salam bercerahan apalagi nih coba habis ini reaction ini ketika di pasok kak memang di video yang kemarin demi mulanya gampang setengah mati berharga warna mau bikin franchise expo di expo apa yang bakal kaya apalagi nih coba habis ini reaction jadi ketika di pasok kak memang di video yang kemarin demi jadi jadi kita itu dulu halo assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Terima kasih